Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Budi dapat naik sepeda sejauh 15 km dalam 50 menit. Dengan kecepatan yang sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan Budi untuk mencapai jarak 12 km? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai T gitu ya. T itu adalah waktu gitu ya, teman-teman. Jadi, T itu adalah time. Nah, time itu artinya waktu gitu ya. Oke, teman-teman harus ingat rumus ini gitu ya. Jadi, rumus V sama dengan S per T gitu. Nah, di mana S itu adalah jarak, T di sini adalah waktu gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah ingat ini, ya pastinya mudah gitu ya untuk menentukan nilai S dan juga nilai T. Jadi, nanti untuk nilai S, ya berarti tinggal dikali silang, berarti V kali T. Terus, untuk menentukan T, berarti kita tinggal bagi S dengan V gitu ya. Jadi, ya teman-teman ingat rumus ini aja, pasti langsung gampang untuk mengotak-atik mendapatkan rumus yang ini gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini Budi naik sepeda sejauh 15 km dalam 50 menit. Berarti, dari sini kita bisa menentukan kecepatannya gitu ya. Ingat, kecepatannya tadi adalah S per T. Berarti S-nya itu adalah 15 km per T-nya 50 menit gitu ya. Berarti, 15 per 50. Nah, dibagi 5, 3. Dibagi 5, 10. Berarti, 3 per 10 km per menit gitu ya. Nah, gitu. Lalu, di sini dengan kecepatan yang sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan Budi untuk mencapai jarak 12 km. Berarti, di sini kita disuruh untuk mencari T. Berarti, kita ambil ini. T sama dengan S per V. Nah, di mana S-nya itu adalah 12 km. Berarti, 12 km per V. V-nya itu adalah 3 per 10 km per menit. Berarti, kan logikanya kilometernya kecoret ya. Berarti, nanti satuannya adalah bentuk menit. Nah, berarti langsung aja. Di sini 12. Yang ini berarti kita kalikan dengan 10 per 3. Nah, kita bagi 3, 1. Kita bagi 3, 4. Nah, 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, satuannya menit. Berarti, 40 menit gitu ya. Nah, berarti, dengan kecepatan yang sama, berapa lama waktu yang dibutuhkan Budi untuk mencapai jarak 12 km adalah 40 menit. Bepa. Bepa.